Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kembali kita akan bahas Bang K dan babysiternya Aristo. Bicara soal Bang K dan Aristo tidak akan ada habisnya. Masalahnya setiap kali mereka manggap, justru menunjukkan kebohongan demi kebohongan. Sebagaimana peribahasa yang mengatakan, guru kencing berdiri dan murid kencing berlari? Peribahasa ini sangat cocok dengan Bang K dan Aristo. Kenapa begitu? Baru kemarin kita menunjukkan kebohongan Aristo. Bukannya berhenti bohong malahan dia berkolaborasi dalam kebohongan dengan gurunya Bang K. Seperti pada video berikut. Terima kasih. Kenapa? Ini bagaimana kok bisa terjadi dan diiyahkan itu? Gitu loh. Dan Ustadz kayak nama terlihat slow dan tidak terlalu apa ya, menanggapi biasa-biasa saja gitu loh. Dan itu sebenarnya, kalau saya, bening saya berhenti debat saat itu. Saya pulang ini sebenarnya. Jadi Dre, Andre Tunggal, Andre Tunggal, Pak, MYM. Coba. Itu, Pak Pendeta Isra Soru jualan laptop. Kapan di situ, Ustadz? Seorang Ustadz Kenama datang hanya membawa kepalanya. Hanya membawa isi kepala. Bahkan pas ketika live, saya coba hubungi Ustadz Kenama, ternyata tidak aktif. Ustadz, jangan begitulah. Ini, pemirsa muslim ini jadi kecewa ini dengan penampilan Ustadz K ini. Barusan Aristo mengulangi kebohongan yang sama, yang katanya Bangkei tidak bawa handphone saat debat, dan katanya perdebatan itu terjadi dua lawan satu, padahal yang menemani Pendeta Isra itu tidak ikut berdebat. Kalau kita lihat pada video Ipung Atria sebelum debat, dia menampilkan kondisi tempat debat berlangsung. Jika teman-teman lihat, di depan bagian kiri penonton ada yang menggunakan komputer, dan itulah yang menjadi operator daripada Bangkei. Bedanya dengan Pendeta Isra, operatornya ada di samping. Bangkei duduk sendiri di atas supaya terlihat hebat, padahal faktanya kosong. Aristo katakan Bangkei datang hanya bawa kepala, tapi sayangnya sepertinya Bangkei lupa bawa isinya. Terbukti, pas ditanya bukti, jawabannya tidak ada bukti. Seakan tidak mau kalah dengan muridnya, Bangkei tidak berhenti memberikan pembelaan, tapi dengan jurus takiah, seperti yang dilakukan muridnya Aristo. Begini saudara pemusulimin wal muslimah, seperti yang saya bilang, saya tidak mikirin Anda puas atau tidak, tidak. Saya sejak awal menyatakan bahwa dialog atau debat, debat orang lain yang bilangnya. Kalau saya sejak awal sama Pendeta Isra Saru, telepon-teleponan itu dialog. Sama Ustaz Ipung itu dialog. Sama ada satu perempuan sekretarisnya. Eh, krisen-krisen dengar. Sejak awal saya Ustaz Ipung, Pendeta Isra Saru dan sekretarisnya yang ibu-ibu itu, berkomunikasi itu dialog. Bukan debat. Gini, mode dialog itu tidak lagi nih, kamu salah, oh enggak ini ada ya itu. Enggak, itu bukan dialog, bukan debat itu. Itu interagresi di kantor polisi itu. Nah, saya menyampaikan pola ini kemarin, supaya apa? Supaya tahu loh. Sejak awal saya bilang, dialog debat itu saya akan bawa insya Allah. Insya Allah, saya kainama, insya Allah akan membawa debat kepada tempat yang proporsional. Gre, lu enggak ngerti debat loh. Eh, debat macam apa nih Louis? Eh, Pendeta Mel Atok juga enggak ngerti debat lintas agama kayak apa. Ya, eh ternyata ada sesudara muslim juga yang ternyata tidak tahu esensi. Maaf ya, jangan marah ya sedara muslim ya. Jangan marah, santu ya aja. Kalau memang enggak suka sama kainama, enggak usah nonton. Gampang gitu aja ya. Slow ya. Katanya yang bilang, kainama kau mah, takut setelah dilibas. Dia tidak akan lagi mau debat. Eh, gue tetap debat, sorry ya. Kainama itu bukan pendebat. Turunin. Ustaz Menachem Ali atau Zuma. Ya Zuma, Zuma. Menachem Ali, Menachem Ali, ya buah-buah. Ayah Sofya mempercayakan debat kepada kainama. Kenapa lu iri? Lu sirik. Sirik tanda tak mampu, kawan. Kainama enggak bagus bawaannya. Itu kan menurut lu. Itu kan menurut lu. Kainama di tempatnya Ariasco, ngoce. Ngoce, cerewet. Tapi giliran siapain, Esra Soru diem. Ya iyalah, itu waktu dia bicara. Masa gue potong? Emangnya manusia enggak beradab kayak orang Kristen? Enggak beradab orang Kristen itu. Potong, potong, potong. Enggak. Itu bukan lintas agama dialog. Bukan. Bukan, bos. Enggak boleh. Enggak beradab. Keluar dari sentral inti tema. Apakah kainama bos yang atur? Bukan, bukannya Esra Soru. Malam itu, sengaja gue cuek, gue duduk, gue asik aja. Gue enggak pernah buka ini. Kainama enggak pernah buka telepon. Nah, santui aja. Matiin telepon. Enggak ada bawa-bawa laptop. Emang kita mau jualan laptop. Enggak ada. Ini aja. Barusan Bangkei melakukan pembelaan untuk kesekian kalinya terhadap kekecewaan umat Islam melihat kualitas debat Bangkei yang melempam seperti kerupuk masuk hangin. Padahal awalnya dia yang menantang debat, tapi entah kenapa debat dirubah menjadi dialog. Saya mau debat sama Pak Bambang. Menurut saya, nah. Tidak. Ah. Atau yang aku hormati, Bapak Esra Soru. Padahal debat dengan dialog itu sangat berbeda. Tadi Bangkei juga mengatakan bahwa dia tidak pernah buka handphone saat debat. Sepertinya kedua orang ini agak lain. Sebenarnya, mereka sedang berbohong atau sedang lupa ingatan atau lagi katarak. Bagaimana mungkin mereka berdua berani berdusta untuk suatu yang jelas-jelas nyata di depan ribuan pasang mata yang menyaksikan debat tersebut? Kalau mereka masih neles. Kita saksikan kembali bagaimana detik-detik Bangkei menggunakan handphone saat debat. Ya kita pun sama-sama percaya soal neraka. Soal konsep nerakanya bagaimana itu urusan lain. Tapi kita sama-sama percaya. Dia akan melemparkan orang berdosa ke dalam neraka. Beliau yang bikin apa? Seperti jurnal gitu. Santai ya, sebentar matiin dulu waktunya boleh? Saya ingat bukunya. Boleh ya? Waktu matiin ya. Saya tidak pakai waktu ya. Sebentar aja. Jangan marah lah. Santai aja lah. Ya? Santai santai. Teman-teman lihat sendiri. Handphone yang dipegang Bangkei segede gambren masih juga dia katakan dia tidak buka handphone. Ataukah yang dipegang Bangkei waktu itu adalah sendal jepit, seperti pada gambar ini? Bayangkan, sesuatu yang sudah terbukti dan disaksikan oleh ribuan pasang mata saja, Bangkei dan Aristo berani berdusta, bagaimana pula dengan kesaksiannya yang mengaku sekolah di Israel, syahadatkan orang dalam gereja, dibukul pakai stick baseball, dan masih banyak lainnya. Yang mana itu semua tidak ada saksi matanya. Yang kita saksikan saja dia berani berdusta, bagaimana yang tidak ada saksinya? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap jurus takia Bangkei dan Aristo. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sepandai-pandai kita menyembunyikan Bangkei, satu-satunya bahwa Bangkei itu akan tercium. Saya dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid. Silahkan dicek. Ini valid, ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya teradikasi. Sekali lagi, nama saya, kain nama saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah, master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah, doktor di Haifa. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya teradikasi. Sekali lagi, nama saya, kain nama saya. Biasa berdakwa di gereja saya banyak muhalafkan. Polan Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukulkan sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin. Alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin. Alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat. Dan 80 persen dari 778 orang itu, kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Di dalam gereja dan katedral. Dan 80 persen dari 778 orang itu, kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Di dalam gereja dan katedral. Dan itu valid. Dan itu valid. Silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk kali itu. Nah, lu ketahuan ya. Bohongin orang ya. Terima kasih.